Oh iya sekarang kita akan melanjut untuk membuka kaleng jadi HP Vivo Y12s ini bekas kecemplung air ya kita akan panaskan kalengnya untuk dibuka terlebih dahulu untuk memahamin apakah kerusakannya pada bagian kaleng sini ya jadi yang patut dicurigai sini sama sini ya jadi ini wajib dibuka untuk temen-temen ya sebelumnya temen-temen memasang dijepit ke area khusus PCB seperti ini blower untuk panasnya saya gunakan 390 ya kemudian anginnya satu atau satu setengah boleh kemudian jangan lupa disini dikasih fluk ya supaya panasnya itu merata kemudian untuk mencegah PCB kembung ya jangan terlalu banyak cukup asal sedikit aja dia akan merata ya selamat menikmati 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 ini lumayan kuat kalengnya temen-temen karena full solder ya selamat menikmati 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 selamat menikmati